3.571. Boom! Tamparan Longchen membuat sesepuh lapis baja hitam itu jatuh kembali. Kekuatan besar menghancurkan helmnya, memperlihatkan wajah tua yang berantakan berdarah. Tamparan Longchen mengandung kekuatan yang mengejutkan dan keterampilan yang hebat juga. Dia telah memukul pria itu di celah kecil di helmnya, itulah sebabnya helmnya hancur. Armor pertempuran di sini semuanya dibuat dengan sangat baik. Helm itu terbuat dari beberapa bagian yang bisa dikendalikan dengan cermat. Saat bertarung, itu mungkin untuk menutupi seluruh kepala atau mengeksposnya seluruhnya. Longchen memanfaatkan sifat ini untuk menghancurkan helm itu. Itu tepat dan kejam. Pada saat ini, sesepuh batuk darah, dan giginya menyembur ke udara. Dia kemudian menyerang ahli lapis baja hitam lainnya di belakangnya, menjatuhkan mereka. Seluruh adegan menjadi kacau. Masuk ke kota, Longchen berteriak dan meraih tuhu di sampingnya, terbang ke kota. Yang lain segera mengendalikan kapal perang untuk mengikuti di belakangnya. Pada saat sesepuh lapis baja hitam menstabilkan dirinya, Longchen dan yang lainnya sudah berada tepat di depan kota. Pakar kota segera mengaktifkan formasi untuk menarik mereka masuk. Hajingan, tetua berjubah hitam itu sangat marah saat melihat mereka memasuki kota. Seluruh rencana mereka sekarang hancur. Haruskah kita langsung menyerang dan mengusnahkan mereka sepenuhnya? Saran ahli lapis baja hitam lainnya. Boom. Akibatnya, sesepuh langsung meninju kepala orang itu. Percikan terbang, dan dengan mendengus, orang itu dikirim terbang. Apakah kamu idiot? Untuk apa kami bekerja keras menyiapkan jebakan ini? Tumbuhkan otak. Tetua itu tidak punya tempat lain untuk melampiaskan amarahnya, sehingga orang yang tidak beruntung itu menjadi sasarannya. Orang itu tidak bangun bahkan setelah sekian lama, dan orang-orang di sampingnya terlalu takut untuk membantunya. Mereka dengan bodohnya berdiri di sana, tidak bersuara karena takut menghadapi nasib yang sama. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sepertinya orang ini bukan ahli pribumi. Apakah seseorang dari dunia luar masuk? Kata orang lain. Orang ini juga seorang walking, dan suaranya terdengar agak tua. Penatua berarmor hitam itu menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak mungkin. Begitu banyak pakar ras al-devil yang menjaga saluran tersebut. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa melewatinya. Meskipun orang-orang al-devil itu kuat, kepala mereka tidak terlalu bagus. Masih mungkin bagi seseorang untuk lolos pada saat kecerobohan. Kami harus mengirim beberapa orang untuk konfirmasi. Jika sejumlah besar ahli melewati saluran tersebut, hal-hal tidak akan sesederhana itu, kata orang itu. Penatua berarmor hitam tenggelam dalam pikirannya. Baik, kirim seseorang untuk bertanya. Ras al-devil benar-benar tidak bisa diandalkan. Dan bagaimana dengan pihak kita? Haruskah kita mengubah rencananya? Kami sudah terekspos dan mereka tidak akan tertipu lagi. Kalau begitu, mungkin kita harus langsung, orang itu melihat ke arah kota dan membuat gerakan memotong tenggorokan. Penatua berarmor hitam itu menggelengkan kepalanya. Ini tidak bagus. Lagi pula, meskipun kita terekspos, itu tidak terlalu penting. Kelilingi mereka. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan meninggalkan semua orang di kota ini. Sekalipun mereka tahu bahayanya, mereka tetap akan mengambil risiko untuk mengirimi mereka beberapa barang. Kami hanya mengekspos sebagian kecil dari kekuatan kami. Bahkan jika mereka datang dengan sepuluh kali lipat dari yang mereka lakukan kali ini, kita masih bisa melahap mereka. Dengan itu, tidak ada orang lain yang berbicara. Mereka hanya melihat ke arah kota. Untuk beberapa alasan, mereka merasakan gelombang kegelisahan saat melihat pria berjubah hitam itu. Anak muda ini membuat mereka merasa takut. Koma, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Begitu mereka berada di kota, dengan banyak ahli di sekitarnya, Tuhu melepas armornya dan berterima kasih kepada Long Chen dengan hormat. Yang lain juga melepas armor mereka, menatap Long Chen. Jika bukan karena Long Chen, mereka akan mati di luar sana. Penatua berarmor hitam itu pasti akan membunuh mereka dengan cara yang paling brutal dan memalukan untuk menghilangkan moral orang-orang di kota. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka berterima kasih kepada Long Chen. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa pria berjubah hitam yang telah menyelamatkan mereka ini tidak lebih dari seorang Divine Lord tingkat menengah. Namun, dia mampu menghancurkan armor World King dengan tamparan. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Aku ingin bertanya padamu, apakah Guoran yang kamu sebutkan setinggi ini, dengan satu garis rambut seperti ini? Dia juga memiliki tanda lahir kecil berbentuk labu di punggung tangan kirinya, kata Long Chen. Ya ya ya, kakak laki-laki, kamu tahu saudara magang senior Guoran. Teriak Tuhu dengan penuh semangat. Orang lain yang datang bersamanya memandang Long Chen dengan heran. Ya, saya kenal dia. Aku sangat akrab dengannya. Long Chen tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Guoran? Ketika mereka mengetahui bahwa Long Chen mengenal Guoran, Tuhu dan yang lainnya langsung menjadi lebih ramah. Lagi pula, meskipun Long Chen telah menyelamatkan mereka, mereka masih harus waspada terhadapnya. Melalui penjelasan mereka, Long Chen mengetahui bahwa Guoran telah berhasil melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri di dalam perguruan tinggi armor surgawi naga. Hanya dalam waktu satu tahun, dia berubah dari seorang murid biasa menjadi seorang guru surga. Bakatnya yang kuat dalam penempaan bersinar terang, dan dia menjadi salah satu dari empat pahlawan perguruan tinggi armor surgawi naga surgawi, memiliki pemuja yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat terkenal bahkan di seluruh Aldeville Starfield secara keseluruhan. Kakak, apakah kamu bukan penduduk asli Aldeville Starfield? Tanya salah seorang murid. Benar, saya dari bidang bintang lain. Saya menerobos barikade mereka untuk datang ke sini. Saya awalnya berencana untuk menyelamatkan hanya satu orang dan dengan mudah mengambil sejumlah kekayaan, tetapi saya tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Tidak perlu mempertanyakan identitas saya. Saya tidak punya niat jahat terhadap Anda, kata Long Chen. Orang itu tersipu. Meskipun Long Chen mengatakan bahwa dia mengenal Guoran, bagaimana mereka bisa mempercayainya begitu saja? Jika dia bersama musuh mereka dan dengan sengaja menipu mereka untuk mendapatkan kepercayaan mereka, mereka mungkin akan hancur. Namun, siapa sebenarnya Long Chen? Mustahil baginya untuk tidak mengetahui apa yang mereka pikirkan. Untuk mencegah mereka berbelit-belit, dia langsung ke intinya. Saya minta maaf atas kekasaran kami. Agar pahlawan sepertimu turun ke Clear Rain City, tolong cepat dan istirahat. Ini bukan tempat untuk berbicara. Walking tahap akhir yang telah berdiri di samping sepanjang waktu akhirnya memiliki kesempatan untuk menyelah. Tuhu juga merasa tidak enak. Bagi mereka untuk hanya berdiri di atas tembok kota dan berbicara benar-benar canggung. Itu lebih seperti interogasi. Kakak, silakan masuk. Benar, aku masih belum menanyakan namamu, kata Tuhu. Long Chen, apa? Ketika mereka mendengar nama Long Chen, semua orang dari Heavenly Dragon Divine Armor College terlonjak, rahang mereka mengangah. Mereka menatap Long Chen dengan tak percaya. 3.572 Kamu adalah bos yang terus-menerus dibicarakan oleh saudara magang senior Guoran, tanya Tuhu, tatapannya sekarang benar-benar penuh hormat. Harus diketahui bahwa Guoran adalah salah satu dari empat pahlawan perguruan tinggi armor surgawi naga langit, dan satu-satunya yang tidak memiliki latar belakang. Dia mengandalkan usahanya sendiri untuk mendaki keketinggiannya saat ini. Hanya dalam setahun, dia memahami seni penempaan surgawi yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang bahkan setelah mempelajarinya selama beberapa dekade. Bahkan pakar senior perguruan tinggi mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang hidup untuk menempah. Guoran mengandalkan bakat dan ketekunannya sendiri untuk menaklukkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa kemunculannya di perguruan tinggi armor surgawi naga surgawi adalah kisah yang ajaib. Tidak diketahui berapa banyak pemuja yang dia miliki di Heaven. Dragon Divine Armor College. Mereka semua memandangnya sebagai idola, belajar darinya. Namun, jenius ajaib ini sering menyebut nama. Nama itu adalah Longchen, seorang pria misterius yang disebut Guoran sebagai bosnya. Oleh karena itu, semua murid itu sangat ingin tahu tentang pria misterius ini. Setiap kali seseorang memuji Guoran sebagai seorang jenius, dia akan mengatakan bahwa di dunia ini, selain bosnya, tidak ada orang jenius lainnya. Itulah sebabnya ketika Longchen mengungkapkan namanya, semua murid dari Universitas Armor Surgawi Naga Langit tercengang. Mereka benar-benar bertemu dengan keberadaan legendaris. Hati Longchen menghangat, dia tidak menyangka Guoran terus-menerus membicarakannya. Dia belum pernah datang ke Aldeville Starfield, tapi orang-orang sudah mengenalnya. Itu benar, aku bosnya. Longchen tersenyum. Dengan mengakuinya, Longchen membuat murid-murid itu memandangnya seperti monster. Tidak heran kamu begitu menakutkan bahkan tanpa armor pertempuran. Jadi, Anda adalah bos saudara magang laki-laki Guoran. Mereka tidak lagi meragukan Longchen sedikitpun. Longchen bertanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa tembok antara dunia ditutup? Begitu dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa suasananya mati. Hampir semua orang memiliki ekspresi kebencian. Kamu pasti tidak tahu. Aldeville Starfield kita, uh. Tuhu mengatupkan giginya dan menceritakan kisah tentang Aldeville Starfield kepada Longchen. Di Aldeville Starfield, ras manusia telah menjadi musuh ras Aldeville selama beberapa generasi. Mereka telah berjuang selama jutaan dan jutaan tahun, memperebutkan ruang untuk hidup. Permusuhan mereka sedalam laut. Umat manusia mengandalkan seni penempaan mereka yang kuat untuk memperlengkapi diri mereka sendiri, meningkatkan kekuatan membunuh mereka. Mereka terus berinovasi, terus menemukan cara baru untuk tumbuh, menciptakan semua jenis kapal perang dan armor pertempuran. Tingkat perkembangan mereka meningkat dari waktu ke waktu. Menurut alasannya, umat manusia seharusnya secara bertahap datang untuk menekan ras Aldeville. Namun, justru sebaliknya. Ketika umat manusia tumbuh lebih kuat, kelangsungan hidup mereka menjadi lebih sulit. Itu karena hati manusia telah berubah. Saat orang menjadi lebih kuat, beberapa orang juga menjadi serakah. Tanah di Aldeville Starfield sebagian besar benar-benar tidak beradab. Mereka ditempati oleh binatang iblis. Namun, daerah itu mengandung semua jenis biji berharga yang belum pernah digali, tanaman obat yang telah hidup selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka yang unik di Aldeville Starfield dan bisa dijual dengan harga selangit di dunia luar. Dapat dikatakan bahwa jika ras Aldeville dihancurkan, Aldeville Starfield akan menjadi tanah berharga dengan sumber daya yang tak ada habisnya. Hanya beberapa juta tahun yang lalu, umat manusia tumbuh begitu kuat sehingga mereka mulai menekan ras Aldeville. Tapi kemudian, ketika manusia memperebutkan sumber daya, masing-masing menyimpan motif jahat mereka sendiri, mereka menderita kekalahan besar. Kekalahan itu membuat umat manusia terluka parah dan ahli yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Karena berbagai kekuatan utama masih menyimpan keinginan egois, mereka merahasiakan seni tempa unik mereka, menolak untuk membaginya dengan orang lain. Akibatnya, begitu banyak ahli yang mati dan begitu banyak kekuatan besar yang musnah. Banyak warisan rahasia tidak pernah diwariskan dan dengan demikian hilang selamanya. Selanjutnya, setelah pertempuran itu, umat manusia hanya bisa berjuang di ambang kematian. Mereka tidak berhasil pulih bahkan setelah bertahun-tahun. Dan bahkan setelah semua itu, umat manusia tidak memikirkan apa yang salah. Tidak, sebaliknya, mereka saling menyalahkan sampai mereka retak. Saat mereka melawan binatang iblis, mereka juga harus melawan sesama manusia. Tidak ada cara bagi umat manusia untuk merebut kembali wilayah manapun. Tanah yang diperjuangkan nenek moyang mereka dengan sangat keras mulai surut. Adapun zaman sekarang, meski kondisi di sini sudah mulai membaik, hati masyarakat masih seperti pasir berserakan. Sangat sulit bagi mereka untuk menunjukkan persatuan apapun. Hal yang paling memberatkan adalah bahwa pengkhianat telah muncul dalam ras manusia, berkolusi dengan ras Aldeville untuk menyakiti sesama manusia. Klan Luo adalah salah satunya. Klan Luo pernah menjadi keluarga paling mulia di Aldeville Starfield. Mereka menghasilkan jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan ahli yang kuat, memiliki warisan tertinggi. Tapi dengan seni tempa mereka yang terampil, pengkhianat klan Luo telah menciptakan segel yang mengisolasi Aldeville Starfield. Dihasut oleh klan Luo, banyak manusia juga menyerah pada ras Aldeville. Tapi mayoritas masih bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, bersumpah untuk bertarung sampai mati melawan ras Aldeville. Betapa bodohnya, ras Aldeville adalah sekumpulan binatang buas. Apakah kata-kata mereka layak dipercaya? Begitu mereka mendominasi Aldeville Starfield, mereka akan melahap orang-orang ini juga. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Longchen tidak bisa menahan cibiran pada klan Luo. Tepat, tapi mereka dalam keadaan putus asa dan tidak bisa melihat sejauh ini. Selain itu, beberapa orang secara alami pengecut. Mereka lupa bahwa nenek moyang mereka sendiri berjuang sampai mati untuk umat manusia. Dengan menyerah pada ras Aldeville, mereka mengkhianati nenek moyang mereka, kata Tuhu penuh kebencian. Bahkan orang luar seperti kakak magang senior Longchen dapat melihatnya dengan jelas. Orang-orang itu semua idiot, kata salah satu murid dari Heavenly Dragon di Fine Armor College dengan kesal. Mereka bukan idiot, mereka pengecut. Mereka tidak berani menghadapi kematian. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang baik, tetapi mereka masih memiliki harapan untuk keberuntungan. Selain itu, bahkan jika mereka mati nanti, itu sedikit lebih baik daripada mati sekarang. Terus terang, tulang mereka telah melunak. Sebenarnya ini sangat bagus, kata Longchen. Bagaimana itu baik, Tuhu dan yang lainnya tercengang. Saat ombak menghanyutkan pasir, mereka meninggalkan emas. Melalui kesengsaraan ini, saya percaya bahwa Aldeville Starfield akan terlahir kembali. Bahkan jika itu berarti memotong dagingmu sendiri untuk menghilangkan racunnya, begitu badai berlalu, pelangi akan bersinar terang. Setelah kesengsaraan datanglah pertumbuhan baru, kata Longchen sambil tersenyum. Tuhu dan yang lainnya mengangguk. Itu sangat masuk akal. Mereka yang tidak menyerah telah bergabung melawan musuh bersama mereka. Itu tidak seperti sebelumnya ketika mereka semua berkelahi satu sama lain. Semua hal memiliki poin bagus dan poin buruk. Namun, saat ini, mereka berada dalam kondisi paling buruk dan hanya bisa melihat sisi buruknya, bukan sisi baiknya. Berita buruknya adalah, Ras Aldeville habis-habisan, dan pengkhianat manusia merencanakan untuk mereka. Situasinya bukan pertanda baik bagi umat manusia yang masih hidup. Saudara magang senior Tuhu, kami datang untuk mengirim sumber daya, tapi sekarang kami terjebak. Haruskah kita meminta bantuan dari kampus? Tanya salah satu murid kampus. Tuhu adalah pemimpin mereka. Tidak dibutuhkan. Sebelum Tuhu menjawab, Long Chen angkat bicara. Persiapkan dirimu. Sebentar lagi, saya akan memimpin Anda untuk memusnahkan orang-orang ini. Eh, Tuhu dan yang lainnya praktis tidak berani mempercayai telinga mereka. 3573 Saudara magang senior Long Chen, maksudmu, Tuhu dan yang lainnya menatap Long Chen dengan kaget. Mereka berpikir bahwa mereka telah salah dengar. Kamu tidak salah dengar. Sumber daya telah dikirim, dan misi Anda selesai. Aku ingin pergi bersamamu ke Heavenly Dragon Divine Armor College. Dalam situasi ini, kita harus membunuh orang-orang yang penuh kebencian di luar. Untuk saat ini, istirahatlah selama setengah hari, kata Long Chen. Tuhu dan yang lainnya datang untuk mengirim sumber daya ke Clear Rain City. Ini hanyalah satu kota kecil, tetapi memiliki puluhan juta orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun merupakan kota kecil, ia memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Jadi meskipun ada pasukan binatang iblis yang tak ada habisnya di luar, mereka tidak berani menyerang kota. Bahkan jika mereka berhasil menghancurkan Clear Rain City dalam sebuah serangan, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang-orang klan Luo mengarahkan binatang iblis untuk hanya mengelilingi mereka tetapi tidak menyerang. Dengan demikian, formasi besar Clear Rain City harus tetap aktif setiap saat. Itu datang dengan harga yang sangat mahal. Setelah semua sumber daya habis, kota itu akan dengan mudah dihancurkan. Sebelum ini, orang-orang klan Luo tidak mengekspos diri mereka sendiri, dan berbagai kekuatan besar semuanya bergiliran mengirimkan sumber daya ke Clear River City. Meskipun mereka diserang oleh binatang iblis, mereka masih berhasil mengirimkan sumber daya dengan cepat. Itu tidak terlalu sulit. Setelah beberapa kali menyelidik, pasukan utama memutuskan untuk mengirim lebih banyak sumber daya sekaligus. Sebelumnya, sumber daya yang mereka kirimkan hanya akan bertahan di kota selama sebulan. Kali ini, mengambil keuntungan dari saat perhatian musuh mereka berada di tempat lain, mereka telah mengirimkan sumber daya selama setengah tahun. Dengan ini, Clear River City dapat melindungi dirinya sendiri untuk sementara, dan mereka dapat mengumpulkan perhatian mereka pada pasukan utama Ras Aldeville. Namun, siapa sangka mereka tiba-tiba akan terjebak dalam jebakan di sini? Jika Longchen tidak muncul, kapal perang dan sumber daya mereka semua akan direnggut. Itu benar-benar pelarian yang sempit. Saudara magang senior Longchen, apakah itu benar-benar sebuah pilihan? Jika kami meminta bantuan perguruan tinggi, kakak magang senior Guoran akan segera membawa pasukan besar ketika dia mengetahui bahwa Anda telah datang, kata Tuhu ragu-ragu. Tidak dibutuhkan. Jika Anda mempercayai saya, sebentar lagi, dengarkan saja arahan saya. Jika Anda merasa tidak aman, Anda bisa tinggal di sini. Saya akan pergi ke Heavenly Dragon Divine Armor College sendiri, kata Longchen dengan ringan. Mendengar itu, Tuhu langsung mengerti bahwa Longchen tidak senang. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Saudara magang senior Longchen, tolong jangan marah. Kami akan mendengarkan Anda. Meskipun Longchen telah menyelamatkan hidupnya, Tuhu merasa rencana semacam ini terlalu angkuh. Mereka semua mungkin musnah. Namun, karena kepercayaannya pada Guoran, dia memilih untuk mempercayai Longchen dengan tegas. Itu karena Guoran selalu menyebut dirinya nomor dua. Agar Guoran mengenali Longchen sebagai bos, Longchen tidak mungkin menjadi orang biasa. Dengan tanggapan itu, Longchen mengangguk. Kepada yang lebih tua, dia berkata, Tuan Kota, sebentar lagi, persiapkan dirimu dan kumpulkan pasukanmu. Dengarkan arahanku, dan kita akan memusnahkan elit pihak lain dalam satu gerakan. Baiklah. Tuan Kota langsung setuju. Setelah itu, Tuhu dan yang lainnya pergi untuk beristirahat dan memperbaiki perlengkapan perang mereka. Armor pertempuran mereka seperti kehidupan kedua bagi mereka. Dalam pertempuran, mungkin beberapa bagian akan rusak. Jadi, mereka harus memperbaikinya, atau itu akan mempengaruhi kekuatan mereka. Beberapa jam kemudian, ketika Tuhu dan yang lainnya selesai, para ahli di kota berkumpul dan menunggu perintah. Pada saat ini, formasi besar bergemuruh dan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Cahaya surgawi kemudian menusuk ke dalam kubah langit. Binatang iblis tak berujung dibutakan oleh cahaya tajam yang tiba-tiba ini. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Perubahan mendadak ini menyebabkan kegemparan di antara pasukan binatang iblis. Adapun ahli klan Luo yang terbaring dalam kegelapan, mereka memanggil armor pertempuran mereka, mengintip ke Clear Rain City. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Sesosok diangkut keluar dan muncul tepat di depan mereka. Tidak baik, ketika mereka melihat sosok hitam itu, para ahli klan Luo terkejut. Embusan angin bertiup, dan pedang menebas dari langit, menyerang World King dari klan Luo. Itu hanya satu orang. Bunuh dia. World King itu berteriak, rune armornya mengalir. Tamparan Long Chen sebelumnya telah membuatnya kehilangan seluruh wajahnya, jadi dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Long Chen. Sekarang Long Chen keluar sendiri, seolah-olah dia bahkan tidak menempatkannya di matanya. Boom! Pedang Long Chen tampak benar-benar biasa, tetapi ketika itu mengenai pedang tetua berarmor hitam itu, pedang Ming Hong hanya bergemuruh dan Ki Ungu menyembur keluar seperti gunung berapi. Dengan ledakan besar, gelombang Ki menghancurkan para ahli lain dari klan Luo yang datang untuk membantu sesepuh. Long Chen sekarang mampu mengendalikan kekuatan pedangnya secara alami. Dia telah membuat peningkatan besar dari pertempuran terakhir. Kendali atas Valet Ki-nya juga telah mencapai tingkat yang baru. Meskipun belum mencapai ranah kontrol sempurna mutlak, sekarang bisa dilepaskan dan ditarik sesuka hatinya. Dengan kemampuan itu, dia bisa dengan mudah menipu lawannya dalam pertempuran. Pada saat yang sama, dia bahkan bisa memanggil Ki Ungunya tanpa memanggil manifestasinya. Itu memungkinkan kekuatan tempur normalnya melonjak. Pada kondisi memanggil manifestasi Valet Ki-steri siberk bahwa Valet Ki-nya paling kuat. Itu memberi kekuatan ledakan Long Chen. Tapi itu juga menghabiskan banyak energi untuk membuatnya tetap aktif. Lebih jauh lagi, itu menjadi beban berat bagi tubuh. Satu kesalahan dan dia akan menarik dirinya sendiri. Jika bukan karena kedatangan Xia Guhong terakhir kali, dia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, kecuali Long Chen tidak punya pilihan lain, dia tidak berani melepaskan manifestasinya. Ki Ungunya jelas masih belum cukup padat, membuatnya tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Jika dia menginginkan lebih banyak Valet Ki, dia harus sepenuhnya mengubah nasib kehidupan, Istana Pencerahan, Gerbang Surgawi, dan Bintang Neter Gate terlebih dahulu. Meskipun begitu, Ki Ungu Long Chen pada kondisi normal ini masih tirani. Menggunakan Valet Ki, Long Chen mengaktifkan Rune Ming Hong Saber. Meskipun dia hanya dapat mengaktifkan sebagian kecil dari mereka, Saber Ming Hong bekerja sama dengannya. Kekuatan gabungan manusia dan pedang jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh ahli biasa. Penatua berarmor hitam menerima serangan ini secara langsung. Akibatnya, retakan muncul di senjatanya, dan Rune yang bersinar langsung meredup. Apa? Penatua itu benar-benar terkejut. Pedang Long Chen tidak hanya memecahkan senjatanya, tetapi juga merusak armornya. Ngeri, dia langsung melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sayangnya, dia terlalu lambat. Apalagi dalam kondisinya saat ini ketika armornya rusak, bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak bisa menandingi kecepatan Long Chen. Tepat saat dia berbalik, Saber Ming Hong menikamnya dari punggung dan dadanya. Jangan, jangan bunuh aku. Penatua berteriak ngeri. Sayangnya, dengan getaran dari lengan Long Chen, armor dan tubuhnya meledak. Saat itu, sinar cahaya surgawi muncul. Tuhu dan ahli kota hujan jernih lainnya muncul, menyerang ahli klan Luo bahkan sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat itulah tanah meledak dan sosok-sosok raksasa keluar. Mereka semua adalah binatang iblis working tahap akhir. Ada lebih dari empat puluh dari mereka. Melihat mereka, Long Chen membentuk segel tangan dan sisik naga emas menutupi tubuhnya. Dengan api kemasan menyala pada saat yang sama, naga suci dan liar mungkin akan jatuh. Pengapian darah, naga mengaung di sembilan surga, teriak Long Chen. Setelah itu, seruan naga yang cemerlang bergema di seluruh langit dan bumi. Sebuah kehendak yang memandang rendah semua yang lain menyebabkan dunia berguncang. 3.574 Saat seruan naga ini terdengar, semua binatang iblis bergetar dan membeku. Sepertinya mereka menjadi bodoh. Teriakan naga bergema di seluruh langit dan bumi, seperti guntur yang meledak di benak orang. Apalagi binatang iblis, bahkan tuhu dan yang lainnya membeku sesaat, kepala mereka kosong. Mereka sementara kehilangan akal. Api kemasan membakar Long Chen. Di dalam api itu ada naga emas melingkari dirinya. Itu seperti dewa naga kuno yang telah turun, dewa naga yang kekuatan surgawinya membuat 10.000 binatang tunduk. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menyalakan darah esensinya untuk mengaktifkan kekuatan naganya. Melihat binatang iblis itu membeku, Long Chen berteriak, serang. Suaranya menarik semua orang keluar dari kebodohan mereka, dan mereka dengan cepat mengeluarkan busur mereka, melepaskan panah tajam yang diarahkan tepat ke bagian vital dari binatang iblis working tahap panah menembus mata, hidung, telinga, dan tempat lain di mana pertahanan mereka paling lemah. Selama waktu normal, binatang iblis itu akan menggunakan kemampuan surgawi untuk menutupi kelemahan itu. Tapi hari ini, di bawah kekuatan naga, mereka dalam keadaan lamban dan tidak mampu membela diri. Jadi, anak panah itu menembus tepat ke dalamnya. Panah-panah itu kemudian meledak. Setelah menusuk ke kepala mereka, ledakan itu pasti merenggut nyawa mereka, bahkan jika mereka adalah binatang iblis working tahap akhir. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah bahkan tanpa mendengus. Setelah gelombang anak panah, puluhan ribu dari mereka terbunuh. Ini adalah elit pasukan binatang iblis. Dengan kematian elit mereka, seluruh pasukan menjadi seperti harimau tanpa taring, elang tanpa cakar. Mereka bukan lagi ancaman membunuh. Pada saat ini, ratusan ribu ahli dalam Clear Rain City menyerang. Ratusan kapal perang keluar, tanpa ancaman monster iblis working tahap akhir, kapal perang mereka dapat dengan bebas membantai monster iblis ini. Binatang iblis itu hanya terbangun dari pengaruh kekuatan naga saat ini. Sepertinya mereka terbangun dari mimpi buruk untuk melihat mimpi buruk lainnya. Semua pemimpin mereka tewas, sehingga mereka panik dan mulai melarikan diri ke segala arah. Sebelum melarikan diri, mereka berada di barisan dan arsip yang tepat yang telah diperintahkan oleh klan Luo untuk mereka masuki. Sekarang setelah mereka melarikan diri, mereka seperti lalat tanpa kepala yang secara acak menabrak satu sama lain. Dengan tubuh raksasa mereka, mereka berulang kali menabrak satu sama lain di ruang sempit, bahkan tidak tahu lagi arah mana yang harus dituju. Beberapa dari mereka akhirnya berlari menuju Clear River City. Tuhu dan yang lainnya kemudian memimpin pasukan untuk membantai mereka. Binatang iblis telah kehilangan komandan mereka dan berada dalam keadaan kacau. Sesaat kemudian, mayat memenuhi tanah. Long Chen mencabut kekuatan naganya sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya sejak datang ke dunia abadi bahwa dia menggunakan kekuatan naganya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Naga ini mungkin selalu menjadi kemampuan yang agak tidak berguna. Terhadap binatang dengan kecerdasan lebih tinggi, itu tidak banyak berpengaruh. Melawan binatang tak berotak, terutama serangga dan binatang aneh lainnya, naga itu mungkin hampir tidak berpengaruh sama sekali. Hanya melawan binatang buas yang tidak terlalu cerdas dan tidak terlalu bodoh itulah potensi maksimalnya dapat terlihat. Namun, Long Chen bukanlah naga sejati. Hanya dengan menyulut darah naganya dia bisa melepaskan kekuatan naga berkekuatan penuh. Hari ini, Long Chen akhirnya merasakan kekuatan ini dan efeknya bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Bahkan binatang iblis World King tahap akhir tidak dapat pulih dari efek kekuatan naga dalam waktu setengah nafas. Pada saat itu, mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak atau bertahan. setengah waktu nafas sudah lebih dari cukup untuk memutuskan hidup dan mati. Kapal perang berkelok-kelok melalui medan perang dan ahli lapis baja yang tak terhitung jumlahnya membantai musuh mereka menunjukkan kekuatan membunuh yang mengejutkan. Armor mereka berisi gerakan membunuh di setiap tempat. Mereka bisa melepaskan kekuatan yang menakjubkan dengan armor mereka. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Pertarungan ini hanya berlangsung selama setengah batang dupa sebelum berakhir. Selain sejumlah kecil binatang iblis melarikan diri dalam kekacauan, sisanya semua dibunuh. Tak perlu dikatakan bahwa para ahli Starfield Aldeville sangat akrab dengan kelemahan binatang iblis. Mereka selalu meluncurkan pukulan mematikan dengan efisiensi tinggi. Selain itu, ada orang yang berspesialisasi dalam membersihkan medan perang. Dengan berakhirnya pertempuran dan medan perang dibersihkan, kecepatan penyelesaiannya benar-benar membuat orang-orang mendecahkan lidah mereka dengan takjub. Saudara magang senior Longchen, kamu benar-benar luar biasa. Jadi kakak magang senior Guoran benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Kamu adalah eksistensi yang benar-benar tak tertandingi. Begitu mereka kembali ke kota, Tuhu dan yang lainnya menatap Longchen dengan penuh pemujaan. Pertarungan tak terkalahkan bagi mereka ini dengan mudah diselesaikan oleh Longchen. Selain itu, mereka tidak kehilangan satu petarung pun. Bahkan sekarang ketika mereka melihat keluar Clear Rain City dan tidak melihat tanda-tanda pasukan binatang iblis itu, mereka tidak dapat mempercayainya. Masih terasa seperti mereka sedang bermimpi. Tuhu adalah salah satu pemuja Guoran. Dapat dikatakan bahwa dia bersujud ke arah Guoran dalam pemujaan. Tetapi setiap kali, Guoran akan mengatakan bahwa bosnya adalah jenius surgawi yang sesungguhnya di dunia dan bahwa dia bahkan tidak dapat mencapai sepersepuluh dari kemuliaan bosnya. Saat itu, Tuhu dan yang lainnya belum begitu mempercayainya. Namun, kekuatan naga yang ditampilkan Longchen kali ini telah benar-benar menekan pasukan monster iblis World King tahap akhir. Itu memberi para ahli manusia waktu untuk sepenuhnya memusnahkan elit mereka. Karena pertempuran dimenangkan dalam waktu kurang dari sebatang dupa, mereka akhirnya mengerti bahwa Guoran tidak melebih-lebihkan. Pada saat yang sama, mereka mengerti bahwa mungkin hanya seorang ahli seperti Longchen yang bisa membuat seorang jenius surgawi seperti Guoran memanggilnya bos. Sekarang, ketika mereka melihat Longchen, mereka seperti sedang melihat dewa. Bahkan penguasa kota, World King tahap akhir, sangat berterima kasih padanya. Setelah binatang iblis yang mengelilingi kota terbunuh, itu seperti seluruh dunia menjadi cerah. Beban berat jatuh dari hati mereka. Perasaan bergerak itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya. Semua orang di Clear Rain City akan selamanya mengingat bantuan ini, janji penguasa kota. Longchen tersenyum, Anda terlalu sopan. Sebagai sesama anggota umat manusia, kita tentu harus bersatu melawan musuh kita. Omong-omong, saya punya permintaan lancang. Binatang iblis itu. Tuan kota bertepuk tangan dan dengan nada meminta maaf. Maaf, saya benar-benar lupa tentang masalah ini. Saya telah berurusan dengan mayat binatang iblis. Itu adalah rampasan perangmu. Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, tidak, kamu salah paham. Saya tidak membutuhkan apapun dari binatang iblis selain daging dan darah mereka. Setelah Anda memisahkan binatang iblis itu, jika Anda tidak membutuhkan daging dan darah, bantu saya mengumpulkannya. Jangan membuangnya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Ini semua rampasan perangmu. Anda menyelamatkan kami dari krisis. Jika kami mengambil rampasan perangmu, bukankah orang lain akan mengejek kami, kata penguasa kota. Orang-orang yang bertugas membersihkan medan perang juga maju sekarang. Segala sesuatu yang lain benar-benar tidak berguna bagiku. Saya hanya ingin daging dan darah mereka. Saya akan meminta senior untuk membantu saya menghadapinya. Saya akan kembali lagi nanti. Selain itu, Clear Rain City tidak bisa gegabuh. Sisi lain mungkin akan kembali dengan sangat baik. Persiapkan pertahananmu, kata Longchen. Dia kemudian menoleh ke Tuhu. Saudara Tuhu, ayo pergi. Bawa aku ke perguruan tinggi armor naga surgawi yang termasyur. Baiklah. Tuhu sangat senang dan mengundang Longchen ke kapal perang. Di depan para ahli Clear Rain City yang tak terhitung jumlahnya, mereka terbang. 3.575. Kapal perang bersiul di udara dengan kecepatan tinggi, dan Longchen ditempatkan di intinya. Pemandangan terbaik di sini. Dari tempat ini, dia bisa melihat gunung, dataran, dan genangan air yang tak berujung, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda konstruksi manusia di sepanjang jalan. Bahkan setelah mereka mencapai inti Aldeville Starfield, dia tidak melihat satu pun manusia. Mayoritas dunia ini adalah wilayah liar. Bahkan ahli asli dengan peta Aldeville Starfield hanya bisa bergerak di area kecil. Dunia ini benar-benar dipenuhi dengan potensi yang tak ada habisnya. Namun, untuk menggali potensi itu, mereka harus membangun lebih banyak benteng dan kota. Dengan kota sebagai titik fokus, mereka perlahan akan menyebar, mengambil lebih banyak wilayah. Umat manusia pernah begitu mulia sehingga mereka menempati setengah dari tanah Aldeville Starfield. Sayangnya, umat manusia kalah karena keserakahan mereka sendiri. Bekas kota dan benteng mereka telah lama tertutup rumputan liar, dihancurkan oleh perambahan pohon-pohon besar. Sudah tidak ada cara untuk mengetahui seperti apa penampilan mereka semula. Tuhu mengendalikan kapal perang, menunjukkan beberapa hal kepada Long Chen di jalan. Dia menunjuk ke beberapa reruntuhan kota, menjelaskan sejarah mereka. Bahkan dinding besi pun bisa pecah jika bagian dalamnya runtuh. Kekuatan umat manusia tidak perlu dipertanyakan, tetapi keserakahan mereka dapat membutakan mata mereka, tidak membiarkan mereka melihat dengan jelas. Long Chen menghela nafas. Dia telah melihat hal seperti itu berkali-kali. Tidak masalah kemana dia pergi, ini adalah masalah umum di antara umat manusia. Sejujurnya, dalam kondisi kami saat ini, kami benar-benar tidak bisa melihat banyak harapan. Para petinggi terlalu bodoh, salah salah satu murid dari Heavenly Dragon Divine Armor College. Diamlah, bagaimana kamu bisa menggetarkan hati tentara, teriak Tuhu dengan marah. Saudara magang senior Tuhu, bukankah kamu hanya mencoba membohongi dirimu sendiri? Sejujurnya, alasan kami mengikuti Anda adalah karena karakter Anda. Jika kita semua harus mati bersama, setidaknya kita tidak akan sendirian. Jika bukan karena Anda dan saudara magang senior Guoran, kami bahkan tidak akan memiliki keinginan untuk bertarung. Para petinggi terus bertarung di antara mereka sendiri, membentuk vaksi yang masih saling bertarung. Tidak ada cara untuk menarik gelombang gila dari binatang iblis ini dengan mereka menjadi seperti itu. Harapan apa yang kita miliki, kata murid itu. Setelah itu, Tuhu ingin menegurnya. Namun, setelah berpikir lama, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Jelas, dia juga sangat tidak puas dengan atasan. Hanya karena kamu tidak bisa melihat harapan bukan berarti tidak ada. Mengapa mengeluh tentang atasan? Jika Anda memiliki energi untuk mengeluh, mengapa tidak memperbaiki diri sendiri? Anda bisa menjadi petinggi. Hidup Anda ada di tangan Anda sendiri. Hanya mengeluh adalah hal yang paling tidak berguna. Itu hanya akan membuat Anda terbiasa menyalahkan orang lain. Dalam hal ini, bahkan jika basis kultivasi Anda mencapai ketinggian itu dan Anda berada di posisi petinggi, sikap Anda tidak akan berubah, dan Anda akan hidup untuk menjadi keberadaan yang Anda benci, kata Longchen, menggelengkan kepalanya. Kata-kata Longchen menyebabkan semua orang terdiam. Mungkin Anda merasa dilahirkan pada waktu yang salah. Bahkan sebelum Anda dewasa, malah petaka melanda. Itu sangat tidak adil bagimu. Tapi lihat kembali sejarah. Tokoh terkenal mana yang tumbuh di dunia yang damai. Yang mana yang tidak terpaksa melambung melewati kesulitan, memanjat keluar dari tumpukan mayat musuh mereka. Anda merasa ini adalah era terburuk. Itu dari sudut pandang orang lemah. Tapi bagi seseorang yang kuat, ini adalah era terbaik. Tajam atau tidaknya suatu mata pisau selalu tergantung pada kuat atau tidaknya batu asah tersebut. Masa-masa sulitlah yang menciptakan pahlawan. Setiap era kegelapan menyebabkan pahlawan bangkit. Jangan melihat sesuatu dari sudut pandang peran pendukung. Itu terlalu menyedihkan. Kami akan menjadi karakter utama di era ini, kata Longchen. Ajaran kakak magang senior benar. Murid yang sebelumnya ditegur oleh Tuhu itu mengangguk. Longchen tersenyum dan menepuk pundaknya. Jangan terlalu pesimis. Semua hal memiliki dua sisi. Anda lihat betapa gelapnya karakter manusia. Tapi itu juga betapa cerahnya karakter manusia. Apakah kamu tahu? Di dunia luar, tak terhitung banyaknya kultifator muda seperti kalian yang mencoba mengisi melalui gerbang spasial yang kacau. Mereka melakukan yang terbaik untuk mempelajari apa yang terjadi di dalam Aldeville Starfield. Longchen memberi tahu mereka tentang apa yang dia temui di luar Aldeville Starfield. Setelah mendengar ini, hati semua orang tergerak. Mereka mengira Aldeville Starfield telah dilupakan oleh seluruh dunia. Tanpa diduga, masih ada begitu banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk menerobos. Betapa memalukan. Dunia luar tidak meninggalkan kami, tapi kami menyerah pada diri kami sendiri, kata Tuhu sedih. Saudara magang senior Tuhu, akulah yang mengucapkan kata-kata yang melemahkan semangat itu, kata murid itu dengan nada meminta maaf. Jadi bagaimana jika kamu yang mengatakannya? Hal utama adalah saya memikirkan hal yang sama, kata Tuhu, memelototinya. Hahaha. Semua orang tertawa karenanya. Suasana tegang terhapus. Saudara magang senior Longchen, apa yang terjadi dengan saluran spasial, tanya seorang murid. Mereka tahu bahwa gerbang spasial yang mengarah ke dunia luar telah ditutup. Mereka semua dijaga oleh binatang iblis, tetapi murid-murid ini tidak tahu persis situasinya. Hanya setelah Longchen menjelaskan bahwa mereka mengetahui bahwa saluran spasial hanya memungkinkan Divine Lord untuk masuk, dan bahwa bila spasial liar di dalamnya akan membunuh bahkan Divine Venerate. Namun meski begitu, masih banyak orang yang mencoba menjangkau mereka melalui itu. Meskipun kedengarannya sangat bodoh, itu juga sangat mengharukan. Orang-orang itu semua berharap menemukan ritme atau simpul spasial dari saluran spasial itu dan membangun saluran yang stabil. Jika bisa, mereka akan memiliki cara untuk mengirim bala bantuan dan menyelamatkan mereka. Mereka tidak dilupakan. Mereka tidak sendiri. Satu hal ini saja memberi mereka harapan tanpa akhir. Setelah bertemu Longchen, kenegatifan mereka tersapu. Mereka melihat harapan dan merasa penuh kekuatan. Terkadang, kekuatan pikiran sangat luar biasa. Setelah beberapa jam terbang, Tuhu dan yang lainnya turun dari kapal perang. Mereka kemudian berpatroli di sekitar untuk waktu yang lama sebelum memasuki formasi teleportasi rahasia. Setelah transportasi itu, mereka sekali lagi terbang. Aldeville Starfield memiliki beberapa formasi teleportasi rahasia yang dapat menyelamatkan nyawa orang pada saat kritis. Itu juga memungkinkan mereka untuk melakukan misi secara rahasia tanpa ras Aldeville menyadarinya. Namun, klan Luo dan beberapa kekuatan lain telah mengkhianati mereka, mengakibatkan banyak formasi teleportasi rahasia terungkap dan dihancurkan. Hanya sebagian kecil yang tersisa. Tanpa mereka, pengiriman perbekalan akan lebih berbahaya. Sehari kemudian, Longchen akhirnya melihat dunia yang tercakup dalam formasi besar yang menyelimuti surga. Tuhu tersenyum. Saudara magang senior Longchen, ini adalah domain naga langit. Itu diawasi oleh perguruan tinggi armor surgawi naga surgawi kita. Kami benar-benar aman di sini. Kapal perang muncul dan mendekati formasi. Setelah itu, kapal perang dan permukaan formasi memiliki berbagai rune berbeda yang menyalah. Kapal perang kemudian berhenti di tepi formasi. Semua orang berjalan pergi dan melewati pos pemeriksaan. Ini untuk menghindari musuh menyelinap masuk. Jika Tuhu dan yang lainnya menunjukkan sesuatu yang aneh, formasi akan langsung membunuh mereka. Tuhu dan yang lainnya sudah lama terbiasa. Mereka membawa Longchen ke pos pemeriksaan, tetapi ketika mereka melihat orang-orang di sana, ekspresi Tuhu berubah. Tidak baik, itu sebenarnya mereka. Saat itu, orang-orang yang bertugas di pos pemeriksaan melihat Tuhu dan yang lainnya. Awalnya, mereka mencibir dengan jijik, tetapi ketika mereka melihat Longchen, ekspresi mereka berubah. Mereka langsung memanggil armor perang mereka dan mengepung mereka. Sungguh kurang ajar, Tuhu. Anda benar-benar berani membawa mata-mata kembali bersamamu. Pengawal, ayo bawa dia pergi, teriak pemimpin mereka. 3.576. Berhenti. Saudara magang senior Longchen adalah salah satu dari kami. Anda lebih baik berhenti sebelum melangkah terlalu jauh, teriak Tuhu dengan marah. Murid-murid dari Heavenly Dragon Divine Armor College terpecah menjadi vaksi-vaksi. Awalnya, ada tiga jenius surgawi di perguruan tinggi, masing-masing dengan vaksi mereka sendiri. Kemudian, Guoran bergabung dan mereka menemukan bahwa dia memiliki bakat menempa yang menakjubkan. Dia secara paksa menghancurkan struktur perguruan tinggi yang kokoh, menjadi jenius surgawi puncak keempat di perguruan tinggi dan mengubah tiga pahlawan naga langit menjadi empat. Namun, pertumbuhannya sangat sulit. Tiga vaksi lainnya semuanya memberikan tekanan padanya. Baginya untuk mendaki satu langkah pada satu waktu di lingkungan ini, tidak diketahui seberapa banyak siksaan yang harus dia perjuangkan. Awalnya, orang seperti Guoran tanpa dasar dan latar belakang seharusnya sudah lama dihancurkan sampai mati di bawah tekanan mereka. Namun, keberuntungannya sangat bagus. Selama diskusi Dao, kata-katanya didengar oleh dekan perguruan tinggi. Dekan secara pribadi memuji Guoran dan setelah itu, posisinya melonjak. Bahkan dengan dekan yang berbicara untuknya, yang lain tidak lagi berani menghancurkan Guoran. Namun, meski mereka tidak berani menginginkan nyawanya, tekanan yang mereka terapkan di area lain tidak pernah berkurang. Itu terutama benar ketika para pemuja Guoran membentuk vaksi keempat. Mereka seperti air dan api dengan tiga vaksi lainnya. Meskipun tidak sampai pada titik hidup dan mati, ada pertengkaran tak berujung di antara mereka. Setiap kali pihak lain memiliki kesempatan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk mempermalukan pihak Guoran. Meskipun Guoran terus-menerus ditekan oleh ketiga vaksi lainnya, dia masih memiliki banyak pemuja yang setia padanya. Itu karena Guoran dengan tulus membantu mereka, mengajar mereka. Orang-orang mengikuti Guoran karena karakternya. Namun, vaksi Guoran masih merupakan yang terlemah dari empat vaksi dan sering menjadi sasaran intimidasi. Adapun para petinggi, mereka sepertinya tidak peduli dengan hal-hal itu. Bahkan jika Anda melaporkannya, itu tidak ada artinya. Itulah alasan lain mengapa murid itu menghela nafas dengan putus asa di kapal perang. Mereka merasa bahwa atasan tidak berharga. Dengan krisis saat ini, alih-alih mencoba menyatukan semua orang melawan musuh bersama mereka, mereka terus membiarkan pertengkaran internal semacam ini. Sangat sulit untuk bertahan. Awalnya, vaksi Guoran seharusnya yang menjaga pintu masuk ini saat ini. Tetapi beberapa perubahan pasti telah terjadi. Ada perubahan sif di menit-menit terakhir. Itulah mengapa jantung Tuhu berdebar saat melihat orang-orang itu. Diam, biarkan dirimu ditangkap dan jangan melawan, atau kamu akan dieksekusi, cibir pemimpin mereka. Jelas, mereka tidak peduli apakah Longchen adalah mata-mata atau bukan. Yang mereka inginkan hanyalah alasan terbuka untuk menyerang Tuhu dan yang lainnya. Ratusan penjaga berbaju sirah mengepung mereka, mengarahkan senjata ke arah mereka. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada Tuhu dan yang lainnya untuk memanggil armor mereka. Tuhu gemetar karena marah. Zhao Qing, apakah kamu tahu siapa dia? Jika Anda memblokir kami, kakak magang senior Guo Ran tidak akan membiarkan Anda pergi, Raum Tuhu. Orang yang bernama Zhao Qing itu tiba-tiba membuka helmnya, memperlihatkan wajahnya. Dia melirik Longchen dan dengan jinjik berkata, dia pikir dia siapa, bahkan jika dia secara pribadi datang dengan Guo Ran, lalu kenapa? Saya akan memberi Anda peringatan sekarang, tiaraplah dengan tangan di belakang, atau Anda akan dieksekusi. Saya akan memberi Anda hitungan ketiga. Jangan memaksaku untuk membunuh siapapun. Tiga, dua, retak. Tiba-tiba, sebuah tangan menangkap lehernya. Armor logam itu selemah lumpur di depan tangan itu. Itu langsung hancur. Longchen memegang tenggorokan Zhao Qing di tangannya, dan dia mengangkatnya seperti ayam. Saudara magang senior Longchen, Tuhu dan yang lainnya berteriak ketakutan. Saat itu, lebih dari sepuluh orang menyerang Longchen sekaligus, senjata mereka menusuk ke arahnya. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Itu adalah suara logam yang pecah bercampur dengan suara tubuh yang meledak. Orang-orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi sebelum orang-orang itu meledak bersama armor mereka. Mereka semua terbunuh. Tuhu dan yang lainnya tertegun. Longchen benar-benar membunuh orang di sini. Sekarang, mereka ngeri, dilarang keras membunuh orang di sini. Anda bertanya kepada saya, saya pikir saya siapa? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya siapa menurut Anda saya ini? Longchen dengan dingin menatap Zhao Qing. Kemudian, menerapkan sedikit lebih banyak kekuatan dengan tangannya, tubuh Zhao Qing meledak, berubah menjadi kabut darah. Saat itu, formasi besar bergemuruh saat seseorang mengaktifkannya. rambut Tuhu dan yang lainnya kemudian berdiri tegak. Mereka dikunci oleh formasi besar. Boom! Tiba-tiba, sesosok terbang keluar dan menebas formasi besar itu, menembusnya dengan pedang. Apa? Semua orang melompat kaget. Pada titik tertentu, seorang gadis cantik dengan pedang api, mengenakan gaun hitam dan merah, muncul di sisi Longchen. Dia telah menembus penghalang dengan satu pukulan pedangnya. Energi yang dikumpulkan formasi langsung menghilang. Ini tentu saja Huo Linger. Saat mereka tiba di Clear Rain City, dia sudah terbangun. Itu karena dia terbangun sehingga Longchen berani langsung menyerang binatang iblis itu. Lagi pula, dia hanya menguji kekuatan naganya saat itu. Jika gagal, dia akan membutuhkan bantuan Huo Linger. Huo Linger saat ini telah selesai melahap Yan Suflam. Satu-satunya hal yang disesali adalah bahwa pada akhirnya, dia tidak dapat mengendalikan Rune Yan Suflam. Itu karena tidak ada api inti di dalam api Yan Su yang telah dia makan. Meskipun begitu, setelah melahap begitu banyak Yan Suflam memungkinkannya untuk mengendalikan jejak kekuatan Yan Suflam. Meskipun dia tidak dapat melakukan hal yang sama dengan Ice Soul dan memadatkan Rune untuk gerakan besar, hanya jejak kekuatan Yan Suflam yang sudah sangat kuat. Itu memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan terhadap penghalang formasi pada khususnya. Dengan demikian, Huo Linger yang memegang pedang api sejati langsung menembus penghalang. Serangan yang diseduh oleh formasi itu langsung terputus. Namun, sekarang setelah sebuah lubang menembus penghalang, alarm yang memekakkan telinga berbunyi. Long Chen kembali menatap Tuhu dan yang lainnya. Maaf, saya datang ke Aldeville Starfield untuk menyelamatkan seseorang, bukan untuk diintimidasi. Waktu saya sangat berharga. Seseorang yang dengan jahat menyiangiakan waktu saya membahayakan hidup saya. Itu adalah musuhku. Dan terhadap musuhku, aku tidak pernah memiliki belas kasihan. Karena mereka tidak ingin membiarkan saya masuk, saya hanya bisa mati-matian masuk. Begitu saja, Long Chen melangkah melalui lubang di penghalang dan berjalan menuju kota. Huo Linger berjalan di belakangnya dengan true fire sword, api menyala di sekelilingnya. Kemana pun Huo Linger pergi dibakar oleh api. Kekosongan runtuh, dan langit dan bumi berputar. Seluruh dunia akan dinyalakan olehnya. Tekanan mengerikan itu membuat orang lain ketakutan. Saudara magang senior Long Chen, kita bisa berbicara dengan baik. Tuhu buru-buru mengejar Long Chen. Penampilannya benar-benar seperti akan membantai semua penduduk di sini. Jika itu terjadi, mereka semua akan menjadi penjahat. Siapa yang berani datang ke kota naga langitku? Saat itu, langit bergemuruh dan ahli lapis baja yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang di depan berteriak, tapi teriakan itu terputus di tengah jalan. Ketika dia melihat sosok hitam itu, dia tercengang. Apakah ada tempat di bawah langit yang tidak berani saya kunjungi? Long Chen memandangi sosok itu dengan senyum tipis. Long Chen tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia akan selamanya mengingat suara itu. Bos, armor Guoran menghilang. Dia kemudian melemparkan dirinya ke depan Long Chen dan berlutut di tanah, memeluk kaki Long Chen dan menangis. 3577. Guoran memiliki penampilan yang sama seperti sebelumnya. Namun, sekarang ada sentuhan usia di wajahnya. Sepertinya dia sudah cukup dewasa. Namun, ketika dia melihat Long Chen, dia seperti anak kecil yang dirugikan. Emosi yang telah dia tekan untuk waktu yang lama meledak. Tuhu dan yang lainnya yang akrab dengan Guoran semuanya tercengang. Mereka tidak berani percaya bahwa pahlawan mereka akan berlutut di depan orang lain dan menangis. Mata Long Chen juga memerah. Dia mengulurkan tangan untuk mengangkat Guoran. Bangun! Kamu sekarang adalah salah satu dari empat pahlawan naga langit. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Meskipun itu yang dikatakan Long Chen, dia juga menahan isat tangis. Air mata juga mengalir di wajahnya. Adapun Guoran, dia terus memegangi kaki Long Chen dengan erat, menolak untuk melepaskannya. Long Chen mengutuk, cepat dan lepaskan. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri. Long Chen menarik Guoran. Setelah itu, Guoran dengan terisak berkata, Bos, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidup ini. Melihat wajah Guoran telah kehilangan sebagian dari kemudaannya, Long Chen merasa sedikit menyesal. Saudara laki-laki yang telah bersamanya sejak lama selalu seperti anak kecil yang menolak untuk tumbuh dewasa. Dia selalu bisa bebas dan tidak terkendali dengan Long Chen di sisinya. Baginya menjadi sangat dewasa selama ini berarti bahwa segala sesuatunya benar-benar sangat pahit baginya. Omong kosong, begitu saya mendengar beberapa berita tentang Anda, saya langsung datang ke sini, bukan? Legion Dragon Blood kita masih perlu bertarung bersama di dunia abadi. Apa yang akan kami lakukan tanpamu? Long Chen menyeka air matanya dan mengguncang bahu Guoran dengan keras. Itu benar. Tanpa aku, Guoran, langit dan bumi pun akan kehilangan kemegahannya, hahaha. Guoran tertawa. Setelah melihat Long Chen lagi, seluruh tubuhnya rileks. Dia sepertinya sekali lagi kembali ke karakter aslinya. Saat itu, angin sepoi-sepoi yang harum menyerang Long Chen. Seorang wanita memeluknya dengan erat. Hei, siapa? Oh, Sii Kian Kian. Long Chen terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa wanita ini tepatnya adalah Sii Kian Kian, seseorang yang telah melewati api penyucian bersamanya. Baru setelah memberinya pelukan erat, Sii Kian Kian melepaskannya dan berkata dengan sentuhan gerutuan pahit. Kamu hajingan, kamu bilang akan datang mencariku, dan kamu datang sangat terlambat. Pada akhirnya, aku tetap datang, kan? Nona cantik, kamu sudah dewasa. Long Chen memandang Sii Kian Kian lebih dekat. Dia menemukan bahwa dia telah benar-benar dewasa. Dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu, rasa gadis muda yang kurang matang itu hilang, digantikan dengan kedewasaan yang melimpah. Sii Kian Kian memelototinya, aku sudah lama menunggumu, tapi kamu tidak pernah datang. Saya hanya bisa menikah dengan orang lain. Kamu datang terlambat. Long Chen tertawa, tidak apa-apa, saya sudah punya banyak istri di rumah. Saya tidak melewatkan satu atau dua. Long Chen dan Sii Kian Kian mungkin telah menjalani hidup dan mati bersama, tetapi mereka tidak pernah terlibat asmara. Hef, kamu masih tidak tahu bagaimana berbicara. Tidak bisakah kamu bertindak menyesal? Sii Kian Kian memelototinya. Haha, tidak buruk bagimu untuk bisa menemukan seseorang untuk dinikahi. Ketika saya mengenal Anda, Anda kurus seperti sumpit. Aku bahkan tidak bisa membedakan antara depan dan belakang. Untuk apa aku menyesal? Ejek Long Chen. Kamu benar-benar membutuhkan pemukulan. Sii Kian Kian memukuli Long Chen dengan tinjunya dan kemudian menyeret seorang pria di sampingnya. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini suami saya. Dia membantu saya di saat-saat tersulit saya. Saya tidak punya apa-apa untuk membayarnya, jadi saya menikah dengannya. Jika kamu datang lebih awal, aku mungkin akan menikahimu. Salam, Saudara Long. Terima kasih banyak telah menjaga Kian Kian. Pria ini adalah Immortal King awal dan terlihat sangat halus. Dia jelas terlihat seperti orang yang berperilaku baik dan jujur. Bahkan ketika Sii Kian Kian berpelukan dan bercanda tentang menikahi Long Chen, dia tidak marah. Sebaliknya, dia benar-benar menatap Long Chen dengan rasa terima kasih. Ini pasti orang yang berhati murni dan baik hati. Penglihatan Sii Kian Kian tidak buruk. Saudaraku, ini sulit bagimu. Long Chen menepuk pundaknya dengan simpatik. Dan apa artinya itu, geram Sii Kian Kian? Guoran, kamu berkolusi dengan seorang mata-mata. Anda telah mengkhianati umat manusia. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Saat mereka berbicara, banyak ahli mengelilingi mereka. Seorang pria muda dengan armor perak melangkah maju dengan niat membunuh yang mengamuk. Leng Hui, ekspresi Tuhu dan yang lainnya berubah. Leng Hui adalah salah satu dari empat pahlawan naga langit, salah satu lawan utama Guoran. Dia bersedia melakukan apa saja hanya untuk menekan Guoran. Oleh karena itu, orang-orang Guoran sangat membencinya, ingin memberinya makan hewan. Persetan dengan ibumu, sekarang bosku ada di sini, apa menurutmu aku takut padamu. Yang Anda lakukan hanyalah menjebak, menjebak, dan memercikkan kotoran ke saya. Jika bukan karena hajingan tua yang mendukung beberapa dari Anda, saya sudah lama menendang bola Anda. Empat pahlawan hajingan apa, jika pasukan Anda tidak terus-menerus menekan saya, apakah saya akan berada dalam kondisi ini? Saya telah menanggung semua penghinaan ini begitu lama untuk mempelajari keterampilan baru, bukan untuk bertarung dengan Anda. Namun, Anda telah berulang kali menjadi duri di sisi saya. Sebelum ini, saya takut karena jika saya meninggalkan Akademi Armor Naga Surgawi, saya tidak punya tempat tujuan. Sekarang bos saya ada di sini, saya segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Kalian semua bisa bunuh diri. Itu semuanya. Guoran langsung mengutuk lenghui. Mereka yang akrab dengan Guoran di Heavenly Dragon Divine Armor College tercengang. Guoran hari ini bisa dibilang orang yang sama sekali berbeda. Biasanya, Guoran stabil, bijaksana, dan tahu bagaimana bertahan. Pertama perencanaan dan kemudian bertindak, dia tidak pernah mengutuk orang seperti ini. Pertama, dia memeluk kaki Longchen dan menangis, dan sekarang dia langsung mengutuk lenghui. Orang-orang mulai curiga bahwa Guoran telah dirasuki seseorang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Guoran tidak pernah menjadi orang yang stabil dan bijaksana. Dia telah bertindak seperti itu hanya karena dia terpaksa. Selama lebih dari setahun, Guoran menderita secara diam-diam. Di Heavenly Dragon Divine Armor College, dia akhirnya mengalami rasa sakit bosnya dan apa artinya bangkit melalui tekanan. Tidak peduli seberapa kelabu masa depan yang tampak, dia harus memberi harapan kepada orang-orang di sampingnya. Dia tidak bisa berkecil hati, dia tidak bisa menjadi negatif, dan dia tidak bisa menghindari hal-hal. Dia ingin menghadapi mereka secara langsung, tetapi kekuatannya juga tidak cukup. Selama satu tahun ini, Guoran sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa menahan diri. Itu sebabnya begitu dia melihat Longchen, dia tidak bisa menahan diri dan menangis. Jika tidak, dia merasa seperti akan menjadi gila. Dengan kehadiran Longchen, dia mendapatkan kepercayaan lamanya kembali. Keyakinan itu berasal dari Longchen. Sama seperti sebelumnya, kepercayaannya pada Longchen bisa dibilang buta. Setelah semua bebannya tiba-tiba disingkirkan membuatnya langsung rileks. Bahkan jika dia harus menghadapi pasukan yang sangat besar, selama Longchen ada di sisinya, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena kamu mengakui bahwa kamu adalah seorang mata-mata, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo tangkap dia. Siapapun yang berani melawan akan dieksekusi, teriak lenghui. Siapapun yang berani bergerak tidak akan melihat matahari esok hari. Namun banyak orang yang datang adalah berapa banyak yang akan saya bunuh. Longchen menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap para ahli itu dengan ringan. Cahaya pedang api sejati Huo Linger bersirkulasi dengan terang, siap menuainya wakapan saja. Kata-kata yang luar biasa. Kalau begitu tunjukkan padaku siapa yang berani menjadi begitu sombong di Heavenly Dragon Divine Armor College-ku. Sekelompok tetua muncul dan mereka semua memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah World King tahap akhir. Pemimpin mereka menatap Longchen dengan dingin. Wakil dekan, Tuhu dan yang lainnya berteriak ketakutan. Elder ini adalah wakil dekan dari Heavenly Dragon Divine Armor College. Brat, apakah kamu yang baru saja berbicara? Wakil dekan datang ke hadapan Longchen dengan sekelompok ahli, mengamati Longchen dari atas ke bawah. Oh, Longchen langsung menamparkan wajah wakil dekan. Kamu pikir kamu bicara dengan siapa? 3578. Tamparan Longchen bersih, dan gerakannya benar-benar sempurna. Kecepatannya tidak terlihat cepat, namun itu berayun begitu alami dalam aliran yang mudah. Tamparan sederhana ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh wakil dekan World King tahap akhir. Dia hanya berdiri di sana saat tangan Longchen menamparkan wajahnya, membuatnya terbang kembali. Semua orang berteriak kaget, dan orang-orang di belakang wakil dekan ini buru-buru membantunya menstabilkan dirinya. Semua orang tercengang. Langkah familiar yang sama, rasa familiar yang sama. Bos benar-benar bos, langkah ini sama menakjubkannya seperti dulu. Guoran adalah orang pertama yang bersorak ketika Longchen menamparkan wajah wakil dekan. Dia memiliki ekspresi yang sangat senang. Tamparan ini sangat menyegarkan bagi Guoran. Dia seperti seseorang yang sekarat karena kehausan diberi seteguk besar air es. Dia merasa semua keluhannya dilepaskan. Jika dia punya kesempatan, dia juga ingin menginjak orang tua ini beberapa kali. Orang tua ini justru adalah pendukung terbesar dari ketiga ular pahlawan itu. Mereka sering menggunakan otoritasnya untuk menekan Guoran, membuat Guoran tidak berani berkata apa-apa. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Heavenly Dragon Divine Armor College, orang yang paling dibenci Guoran adalah orang tua yang wajahnya perlu dipukuli. Dia telah bermimpi berkali-kali menamparkan wajahnya yang menjengkelkan seperti ini, dan sekarang Long Chen telah mewujudkan mimpinya. Setelah Wakil Dekan ditampar, orang masih tidak berani mempercayai mata mereka. Pada saat itu, ruang tampak membeku. Semua orang terdiam. Kasar kecil, Wakil Dekan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Setelah didukung oleh orang lain, dia benar-benar marah. Sepanjang hidupnya, tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti ini. Oh, akibat kutukannya, sebuah tangan yang disertai desingan angin sekali lagi menamparkan wajahnya, kali ini menamparkan pipi satunya. Boom. Angin astral langsung menerbangkan tetua lainnya bersamanya kali ini. Mereka jatuh kembali, mereka semua batuk darah. Pakar dari Heavenly Dragon Divine Armor Colette tidak kuat secara fisik. Dalam dunia yang sama, paling banyak, mereka memiliki setengah kekuatan ahli dunia luar atau bahkan mungkin kurang. Kekuatan mereka berasal dari armor pertempuran mereka. Tanpa armor pertempuran mereka, World King tahap akhir ini bahkan lebih lemah dari World King tahap menengah dari dunia luar. Dengan kata lain, jika Long Chen tidak memiliki belas kasihan, tamparannya akan langsung mengakhiri hidup orang tua ini. Bunuh mereka, pena tua itu meraung dengan marah. Separuh wajahnya sudah ambruk dan kepalanya menggantung dengan aneh. Tamparan ini hampir menghancurkan kepalanya. Merasa kaget dan marah, dia langsung memanggil baju tempurnya. Tetua lainnya memanggil armor pertempuran mereka juga. Begitu mereka mendapat dukungan dari armor pertempuran mereka, aura mereka langsung tumbuh beberapa kali. Niat membunuh memenuhi udara. Melihat adegan ini, si E. Kian Kian tercengang ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Long Chen begitu kejam, bahkan berani mengalahkan Wakil Dekan. Melihat Wakil Dekan menyerbu dengan sangat marah, dia sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Secara teoritis, sebagai murid perguruan tinggi, dia harus berdiri di pihak mereka. Tetapi membuatnya menjadi musuh dengan Long Chen tidak mungkin. Oleh karena itu, dia tercengang. Mereka yang ingin mati, datanglah. Long Chen mendengus dan perlahan menggerakkan tangannya ke Sabar Ming Hong di punggungnya. Niat membunuhnya yang tajam mulai perlahan meningkat. Dia datang untuk menyelamatkan si E. Kian Kian, tapi kemudian dia menemukan Guo Ran. Setelah mengetahui bahwa Guo Ran sangat menderita di sini, kemarahan Long Chen juga berkobar. Dia memahami Guo Ran dengan sangat baik. Dia tipikal orang yang konyol tapi baik. Dia suka menonjol, tapi dia jelas tidak suka menyinggung orang. Itu sebaliknya, dia sebenarnya seseorang yang sangat mudah bergaul. Hanya dari penampilan terisak Guo Ran barusan, Long Chen tahu seberapa dalam keluhannya di sini. Adapun orang-orang yang tidak masuk akal ini, mereka sebenarnya masih bertarung di antara mereka sendiri dengan kematian mereka hampir di depan mata dari binatang iblis. Setelah memikirkan hal ini, kemarahan Long Chen hampir lepas kendali. Dia akan melampiaskan Guo Ran. Jika mereka tidak mengenali kebaikan, dia tidak akan ragu untuk mengirim mereka dalam perjalanan. Wakil Dekan benar-benar mengabaikan peringatan Long Chen dan langsung menembak ke arahnya. Tangan Long Chen mengencang di sekitar Saber Ming Hong. Berhenti. Saat itu, sebuah suara terdengar. Itu tidak keras dan sebenarnya sangat lembut. Tapi selain Long Chen, semua orang tercengang. Wakil Dekan dan yang lainnya langsung membeku. Itu Dekan, bisik Guo Ran pada Long Chen. Paling tidak, dia menghormati Dekan ini. Setelah itu, kehampaan sedikit bergetar, dan seorang penatua muncul di depan semua orang, seseorang yang tampak halus dan terpelajar. Akibatnya, semua orang buru-buru membungku. Salam, Dekan. Penatua memiliki senyum ramah di wajahnya. Sepertinya dia tidak akan pernah marah, dan dia memberikan perasaan yang sangat nyaman. Penatua melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak perlu membungku. Setelah itu, dia menatap Long Chen. Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah Dekan Besar Akademi Cakrawala Tinggi? Saat sesepuh mengatakan ini, semua orang, termasuk Guo Ran, terkejut. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pemahaman tentang Akademi Cakrawala Tinggi, nama Akademi tertua dari sembilan surga dan sepuluh negeri diketahui semua orang. Si kecil ini hanyalah Dekan Akademi Cabang ketujuh. Saya tidak dapat menerima disebut sebagai Dekan Agung Akademi Cakrawala Tinggi. Long Chen menangkupkan tinjunya sedikit. Bahkan Dekan Akademi Cabang adalah posisi termasyur. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Heavenly Dragon Divine Armor College kita. Saya Sue Yi Fan. Mohon maafkan saya karena tidak segera menyapa Anda ketika Anda tiba. Dekan ini langsung memberi tahu Long Chen namanya dan membungkuk kepadanya menggunakan etiket dua orang dengan senioritas yang sama. Ini mengejutkan Long Chen. Dia tidak menyangka Dekan itu cukup ramah. Dia tidak mengudara, tetapi mengapa semua murid di bawahnya begitu sombong. Itu tidak bisa dimengerti. Long Chen mengembalikan busurnya. Dekan terlalu sopan. Saya mendengar bahwa Aldeville Starfield sedang dalam krisis, jadi saya ingin membantu seorang teman lama pergi. Baru saat itulah si Ekian Kian menyadari bahwa Long Chen datang ke sini untuk menyelamatkannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Guoran juga ada di sini. Oleh karena itu, dia tidak bisa membantu merasa tergerak. Long Chen melanjutkan, Namun, saya tidak menyangka salah satu saudara laki-laki saya juga ada di sini. Akibatnya, saya menebalkan wajah saya dan datang ke rumah Anda untuk memberi hormat. Tapi saya tidak berpikir bahwa perguruan tinggi armor surga Winaga begitu kuat. Bahkan dengan musuh yang kuat di sekitar mereka, mereka tidak gugup sama sekali. Tampaknya berkelahi di antara kalian sendiri benar-benar menyenangkan. Kekhawatiran saya sia-sia. Jika umat manusia memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung, maka Ras Aldeville kecil tidak perlu dikhawatirkan. Jadi, saya harap saya bisa pergi dengan saudara laki-laki dan teman saya. Bagaimanapun, Anda sudah sangat kuat sehingga saya yakin Anda tidak akan melewatkan beberapa orang. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti sarkasme Longchen. Aldeville Starfield sudah dalam krisis dan mereka masih sangat bosan sehingga mereka bertarung di antara mereka sendiri. Kamu membunuh orang-orang kami. Kenapa kami harus membiarkanmu pergi? Akademi yang menurun yang telah lama jatuh ke kekuatan peringkat ketiga tidak memberi Anda kualifikasi untuk menjadi sombong. Hari ini, Anda tidak akan membawa siapapun pergi. Untuk dirimu sendiri, kamu juga tidak akan pergi, teriak seorang tetua dengan marah. Hal lama, tutup mulutmu. Menurut Anda siapa Anda sehingga memenuhi syarat untuk berbicara dengan bos saya? Aku sudah bertahan lama dan jika kau terus menyalak, aku akan langsung membunuhmu, teriak Guoran, menunjuk dan mengutuk sesepuh itu. Anda, cukup, masalah ini berakhir di sini. Dekan Longchen, jika Anda tidak keberatan, mengapa tidak duduk sebentar di kampus saya, mengundang Sui Yifan. Longchen mau tidak mau bertanya, apakah ada kebutuhan untuk hal seperti itu? Tentu saja, Sui Yifan tersenyum. Senyum itu mengandung kebijaksanaan tertentu yang sulit untuk dijelaskan. Itu membuatnya tampak tak terduga, dan bahkan keingintauan Longchen pun terusik. Kalau begitu aku khawatir aku harus mengganggumu. Longchen tidak menolak pada akhirnya. Dia juga ingin melihat obat apa yang ada di labu dekan tua ini. Dengan Guoran dan yang lainnya, dia masuk ke Heavenly Dragon Divine Armor College. 3579. Heavenly Dragon City adalah kota prefektur dari wilayah Naga Langit. Adapun seluruh wilayah Naga Surgawi, itu berada di bawah perlindungan perguruan tinggi Armor Surgawi Naga Surgawi. Begitulah cara bertahan. Heavenly Dragon Divine Armor College adalah salah satu dari delapan kekuatan utama Aldeville Starfield. Dalam hal kekuatan, mereka sebenarnya berada di dekat puncak Medan Bintang. Namun, Heavenly Dragon Divine Armor College tidak mendominasi atau memimpin Aldeville Starfield. Itu karena perguruan tinggi tidak suka menonjol. Mereka hanya membantu kekuatan lain melawan musuh bersama mereka. Juga, perguruan tinggi Armor Surgawi Naga Surgawi tidak semata-mata berada di bawah jurisdiksi dekan. Bahkan dekan tidak memiliki otoritas absolut itu. Sebaliknya, pembuat keputusan yang sebenarnya adalah 12 tetua majelis. Setiap keputusan penting harus disarankan oleh dekan, sementara para tetua majelis memberikan suara. Dekan sendiri hanya memiliki dua suara. Jadi, meskipun dekan secara pribadi turun, beberapa tetua masih berani mengatakan beberapa hal untuk menargetkan Longchen. Bukan karena mereka tidak menempatkan dekan di mata mereka, tetapi sikap perguruan tinggi Armor Surgawi Naga Langit adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengajukan kecurigaan mereka sendiri, bahkan jika itu bertentangan dengan dekan mereka. Namun, tidak ada yang menentang keputusan dekan untuk mengundang Longchen ke Heavenly Dragon Divine Armor College, karena mereka merasa begitu dia berada di dalam tembok mereka, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi. Sui Yifan adalah dekan tetapi tidak memiliki arogansi dari pemimpin kekuatan sebesar itu. Dia seperti sesepuh biasa, berjalan di samping Longchen dan memberitahu Longchen tentang sejarah kota Naga Langit. Longchen secara alami memiliki niat baik terhadap Sui Yifan saat dia memperlakukan Longchen dengan setarah. Dia tidak memperlakukan Longchen sebagai anggota generasi junior dan terus memanggilnya dekan Longchen. Guoran kemudian mengikuti di belakang Longchen. Melihat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Longchen, dia memiliki ekspresi arogan. Itu jelas gambaran seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau. Setelah bertahan begitu lama, dia akhirnya melampiaskannya. Dia sangat menikmati perasaan tidak melakukan apa-apa selain dikelilingi oleh tatapan banyak orang hanya dengan tetap berada di belakang Longchen. Sekolah Armor Surgawi Naga Surgawi. Setelah melewati kota Naga Langit, mereka mencapai satu set gerbang besar. Di atas gerbang, tertulis nama perguruan tinggi dengan cet emas. Karakternya kuno dan kuat, penuh dengan pesona dao. Seolah-olah 10 ribu tau seluruh dunia dikompresi dalam karakter ini. Melihat Longchen menatap para karakter dalam kesunyian, Sui Yifan tersenyum tipis. Apakah mereka tampak agak akrab? Mungkinkah? Longchen terkejut. Karakter-karakter ini ditulis oleh murid yang sama yang menulis tanda di atas gerbang Akademi Cakrawala Tinggi. Sebenarnya, Heavenly Dragon Divine Armor College adalah cabang yang berasal dari Akademi Cakrawala Tinggi, jelas Sui Yifan sambil tersenyum. Mendengar itu, Longchen bukan satu-satunya yang terkejut. Para ahli yang mengikuti mereka juga tercengang. Bahkan World King tidak percaya ketika mereka mendengarnya. Jadi, ketika dekan Longchen menghormati kami dengan kehadiranmu, aku tentu saja tidak bisa tinggal. Untungnya, Anda hanya dekan Akademi Cabang. Jika Anda adalah dekan Akademi Utama, saya harus menyapa Anda seperti junior menuju senior, Tawa Sui Yifan. Longchen tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Jadi, perguruan tinggi armor Surgawi Naga Langit sebenarnya memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Akademi Cakrawala Tinggi. Dekan, bagaimana kamu mengenali statusku? Tanya Longchen. Pada saat dia datang ke Valet Flamehaven, Aldeville Starfield sudah disegel. Biasanya, mustahil bagi orang-orang di sini untuk mengetahui tentang dia. Sebagai dekan, saya tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Begitu seseorang menjadi tua, mereka berhenti mengganggu hal-hal dan hanya suka mendengarkan gosip. Saya berhasil mempelajari sedikit informasi seperti itu, kata Sue Yifan sambil tersenyum. Longchen terkejut, sepertinya orang di depannya tidak sesederhana itu. Caringan informasinya begitu luas. Dia pasti harus memiliki saluran khusus, jika tidak, tidak mungkin informasi dari Chaotic Star Si dapat mencapai tempat ini. Dengan kata lain, dekan ini pasti memiliki sarana khusus untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Maka Aldeville Starfield belum benar-benar menjadi tanah kematian. Dekan Longchen, silakan. Sue Yifan memberi isyarat. Longchen sopan dan berjalan ke perguruan tinggi bersama Sue Yifan. Begitu dia berada di dalam, dia melihat banyak orang memelototinya dengan dingin. Tatapan itu tidak bersahabat. Jelas, seseorang telah memberitahu orang-orang di sini tentang seorang penyusup yang memecahkan penghalang untuk memasuki kota. Ketika datang ke tatapan itu, Longchen tidak bisa diganggu untuk memperhatikan mereka sedikitpun. Adapun Guoran, melihat orang-orang tua di antara kerumunan, dia langsung mengacungkan jari tengahnya dengan ekspresi menghina. Itu semua adalah orang-orang yang telah menindas Guoran selama ini. Sekarang, giliran Guoran untuk melakukan serangan balik. Lagi pula, orang-orang ini tidak berani bertindak kurang ajar di depan Dekan. Mereka semua membungkuk saat dia lewat. Tapi kemudian, Guoran berjalan dekat di belakang Dekan, melambaikan tangannya kepada mereka seolah mengatakan bahwa tidak perlu membungkuk padanya. Dia membuat marah orang-orang ini. Di sisi lain, tatapan Long Chen tidak tertuju pada orang-orang itu. Sebaliknya, dia menatap gedung-gedung ini. Dia belum pernah melihat sekte yang seluruhnya terbuat dari logam. Bahkan batu bata di tanah pun terbuat dari logam, jadi seluruh sekte ini memberikan perasaan yang berat. Saat mereka berjalan, tatapan tajam tiba-tiba menarik perhatian Long Chen. Long Chen kemudian menoleh untuk melihat seorang wanita yang tatapannya sepertinya mengandung pedang surgawi. Selain itu, kidarahnya sangat kuat seolah-olah ada binatang buas yang tertidur di tubuhnya. Dia benar-benar memberi Long Chen tekanan. Dia tinggi, bahkan setengah kepala lebih tinggi dari pria rata-rata. Tapi tubuhnya proporsional, bahunya agak lebar, dan dia mengenakan gaun pertempuran ketat, menunjukkan beberapa lekuk tubuh. Meskipun dia tidak dianggap cantik, dia mengeluarkan rasa yang liar. Bos, orang ini adalah si Eliu Air, satu-satunya wanita di antara empat pahlawan naga langit. Lihat saja dia, bukankah dia mirip dengan Ruyan, Bisik Guoran? Mereka agak mirip, terutama keganasan itu. Long Chen menganggu, Liu Ruyan juga tinggi, mungkin yang tertinggi di antara para wanita di kelompoknya. Namun, si Eliu Air ini hanya mengungkapkan kesombongannya, sementara Liu Ruyan sangat arogan dari tulangnya. Masih ada perbedaan besar dalam temperamen mereka. Dia adalah musuh bebuyutanku, dan aku cukup menderita di tangannya. Bos, kamu harus membalaskan dendamku, kata Guoran. Mengapa kamu tidak bisa membalas dendam sendiri? Bukannya aku bisa mengalahkannya. Maksud saya adalah Anda harus merayunya, membuatnya jatuh cinta pada Anda, dan kemudian menyingkirkannya. Nyahlah. Apakah Anda datang ke Heavenly Dragon Divine Armor College untuk mempelajari hal-hal ini, tanya Long Chen dengan kesal. Jangan seperti itu. Aku sudah membual padanya. Anda tidak bisa berakhir dengan menamparkan wajah saya, teriak Guoran. Apa yang kamu katakan padanya? Dia memandang rendah saya dan menekan saya, dan hanya melihat betapa sombongnya dia membuat saya kesal. Jadi saya berkata, untuk apa kamu bertingkah seperti badas? Jika Anda bertemu bos saya, Anda akan segera tunduk. Tidak ada wanita di bawah langit yang bisa menolak daya pikat bosku. Dengan penampilanmu, di sisi bosku, kamu hanya cocok menjadi pelayan yang mencuci pakaiannya, kata Guoran. Kenapa kau menyeretku ke dalamnya, mengamuk Long Chen? Karena aku tidak bisa mengalahkan mereka saat itu. Saya tidak punya kata-kata jahat lainnya untuk diucapkan. Lihat saja betapa hinanya dia memandangmu. Bos, bagaimana Anda bisa menanggung ini, kata Guoran, mencoba mengipasi api. Cukup. Itu adalah kesalahan untuk datang ke sini. Anda dapat memperlakukannya seolah-olah saya tidak datang ke sini, dan saya akan pergi sebentar lagi, kata Long Chen tanpa berkata-kata. Guoran langsung mulai panik. Saat dia akan berbicara lagi, jalan mereka dihalangi oleh sekelompok tetua. Itu tetua majelis. Guoran buru-buru menyingkirkan senyumnya dan membisikkan peringatan. Orang-orang ini sebenarnya menghalangi jalan dekan, dan mereka tidak memiliki ekspresi ramah. 3580. Ini adalah sekelompok tetua kuno. Mereka mengelak, terutama keempat tetua di depan. Mereka bergetar seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Mereka berempat sudah hampir mencapai batas umur mereka. Mereka bisa mati kapan saja. Mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Namun, mereka memiliki wajah untuk memblokir jalan Long Chen. Dekan, orang ini adalah pembunuh murid-murid Heavenly Dragon Divine Armor College. Bagi Anda untuk melindunginya seperti ini, bagaimana Anda akan memberikan penjelasan kepada semua orang, bentak salah satu tetua itu. Meskipun dia sudah tua, dia masih memiliki banyak ki. Kata-katanya mengandung martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebuah penjelasan, itu harus menunggu sampai setelah saya selesai menyapa tamu saya. Ini bukan waktunya, kata Suey Fan, masih tersenyum bahkan ketika para tetua ini menghalangi jalannya. Menyambut tamu, seorang pembunuh dianggap sebagai tamu, ejek tetua lainnya, suaranya penuh ketidakpuasan. Tampaknya mereka bahkan tidak menempatkan Suey Fan, Sang Dekan, di mata mereka. Guoran tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Kamu orang tua, siapa pembunuhnya? Anda sebaiknya berbicara lebih sopan. Kalian semua dengan tongkat kalian, apakah kalian pikir kalian jagoan? Apakah Anda mempercayai saya ketika saya mengatakan bahwa jika Anda membuat marah bos saya, dia akan membunuh Anda, menutupi Anda dalam peti mati, dan mengubur Anda di bumi? Seluruh keluargamu akan datang dan menangis saat kamu ditempatkan di tempatmu. Guoran saat ini benar-benar bisa dikatakan memiliki nyali yang cukup besar untuk menutupi langit. Selama Longchen hadir, dia tidak tahu apa itu ketakutan. Sekarang dia mengutuk siapapun yang dia inginkan. Makhluk kurang ajar, kamu berani menghina kami. Kutukan Guoran langsung membuat marah banyak orang. Lagi pula, keempat tetua di depan itu memiliki senioritas yang lebih tinggi daripada Dekan. Orang-orang itu awalnya tidak pernah memandangnya dengan baik. Lagi pula, dia bukan penduduk asli yang lahir di tempat ini. Meskipun Guoran mengatakan bahwa dia adalah seorang ascender, Aldeville Starfield tidak memiliki banyak ascender. Orang-orang selalu membawa kecurigaan tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Meskipun bakat Guoran mencengangkan, dia ditekan di mana-mana. Ini dilakukan dengan persetujuan diam-diam dari atasan ini. Mereka memandang rendah Guoran, orang ini tanpa latar belakang. Pertumbuhan Guoran terlalu cepat. Bukankah itu berarti semua orang idiot? Persetan denganmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang dibanggakan oleh orang-orang yang setengah jalan menuju kubur? Anda bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun yang tersisa. Saya tidak melihat Anda pergi ke medan perang, tetapi andalah yang paling sombong di sarang kecil Anda. Jika Anda memiliki kemampuan maha kuasa, mengapa Anda tidak memadamkan kerusuhan di luar? Bantu Aldeville Starfield melewati krisisnya, kata Guoran dengan jijik. Selama lebih dari setahun, Guoran sangat berhati-hati dan berhati-hati, tidak berani berbicara terlalu banyak, takut satu kata yang salah akan memberi mereka sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk melawannya. Tapi sekarang, dia memiliki long chain untuk mendukungnya. Dia tidak takut pada siapapun. Semua emosi yang telah dia tahan begitu lama semuanya dilepaskan. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya lagi. Keempat tetua sangat marah sehingga tubuh mereka bergetar. Datang. Menyingkir. Apapun masalahnya, mereka bisa menunggu sampai aku selesai dengan tamuku. Jika ada yang berani menghalangi kami lagi, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan perasaanmu, teriak Sueyifan tiba-tiba. Teriakan dingin dari Sueyifan ini mengejutkan semua orang, terutama para tetua itu. Dalam semua ingatan mereka, Sueyifan hanya ramah. Sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah melihat wajahnya menjadi dingin. Tapi hari ini, mereka melakukannya. Orang-orang itu langsung terdiam. Mereka semua ketakutan. Begitu Sueyifan mulai berjalan lagi, mereka membuka jalan. Longchen bahkan tidak melihat mereka. Dia berjalan melewati mereka bersama Sueyifan. Adapun Guoran, dia tersenyum menghina pada mereka dan menempel di belakang Longchen. Xie Kian Kian, Tuhu, dan yang lainnya awalnya mengikuti di belakang mereka. Namun, mereka berhenti saat ini. Itu karena istana dekan ada di depan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat itu. Namun, begitu mereka berhenti, mereka merasakan tatapan bermusuhan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah mereka seperti pedang tajam. Merasa kedinginan, mereka berpura-pura tidak melihat apa-apa. Sekelompok tiga orang memasuki istana. Tidak ada orang lain yang datang untuk memblokir mereka. Di dalam istana yang luas, mereka bertiga duduk dengan gaya teratai. Guoran dengan patuh duduk di samping Longchen. Sui Yifan menatap Guoran. Guoran tiba-tiba merasa sedikit kedinginan, dan buru-buru berkata, Dekan, tidak perlu memintaku untuk tinggal. Saya pasti akan mengikuti bos saya. Sayang sekali, sangat disayangkan, desah Sui Yifan. Sayang sekali, tanya Guoran. Jika dekan Longchen datang satu atau dua tahun kemudian, seorang pahlawan mungkin telah muncul di perguruan tinggi armor surgawi naga langitku. Sui Yifan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Longchen terkejut, apakah senior berencana mengubah Guoran menjadi pemimpin perguruan tinggi armor surgawi naga? Guoran sendiri terkejut, reaksinya tidak secepat Longchen. Dia menatap Sui Yifan dengan penuh tanya. Sui Yifan tersenyum pahit, pada hari pertama Guoran datang, aku memperhatikannya. Bakat bawaan dan kemampuan pemahaman anak ini sangat mencengangkan. Dia suka menempuh jalan baru yang dapat membawa kesuksesan tak terduga, jalan yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh pendahulunya. Potensinya tidak terbatas. Dekan, kamu tidak hanya mengatakan hal-hal ini karena bosku datang, kan? Saya merasa seperti tidak punya rumah di Heavenly Dragon Divine Armor College. Saya ditargetkan dari semua sisi. Jika bukan karena kakak magang senior si Ekyan Kian menjagaku, aku tidak tahu berapa kali aku akan ditipu sampai mati. Jika Anda benar-benar memandang saya dengan sangat tinggi, mengapa Anda tidak mempromosikan saya? Tanya Guoran. Sui Yifan menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Long Chen lah yang berkata. Seorang jenderal surgawi turun dengan misi besar di pundak mereka. Mereka pertama-tama harus menanggung rasa sakit. Mereka harus bekerja sampai tulangnya roboh, kelaparan sampai tinggal kulit dan tulang. Seorang ahli tidak diangkat, itu adalah seseorang yang tiba-tiba tumbuh secara eksplosif di bawah tekanan yang sangat besar. Senior dapat dikatakan telah menunjukkan pertimbangan yang cermat. Saya akan berterima kasih menggantikan Guoran. Long Chen memandangi Sui Yifan. Dia merasa bahwa sesepu ini mungkin orang yang sangat bijaksana, jadi dia tidak meragukan kata-katanya. Saya sebelumnya sangat penasaran mengapa anak Guoran ini memiliki bakat yang begitu bagus, tetapi tidak ada kesombongan seorang ahli. Begitu banyak orang menindas Anda, menekan Anda, bersekongkol melawan Anda, tetapi Anda terus bertahan, tidak melawan. Aku selalu menunggu, menunggu hari di mana kamu meledak. Baru sekarang dekan Long Chen datang saya mengerti. Meskipun Anda kuat, Anda merasa terlalu bergantung padanya. Anda tidak pernah berpikir untuk menjadi ahli tertinggi yang independen. Anda tidak pernah berpikir untuk menjadi perisai yang menghalangi angin dan hujan, kata Sui Yifan, menatap Guoran dengan menyesal. Guoran tertegun. Baru sekarang dia menyadari bahwa dekan selalu menjaganya. Memikirkan kembali dengan hati-hati, sepertinya ada beberapa kali dia hampir mati, hanya untuk untungnya keluar hidup-hidup. Jadi itu sebenarnya bukan keberuntungan, tapi bantuan rahasia dekan. Dekan, aku minta maaf. Saya telah mengecewakan Anda. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Guoran adalah seseorang yang tahu untuk membalas kebaikan. Dia dengan hormat bersujud kepada dekan. Itu tidak bisa disalahkan pada saya. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan bos saya karena terlalu kuat. Dengan dia, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Dalam hidup ini, saya tidak memiliki tujuan besar seperti itu. Tujuan saya sendiri adalah berada tepat di belakang bos saya yang pamer. Bos akan pamer besar, dan saya akan pamer kecil. Aman, cepat, dan tidak menyakitkan, kata Guoran tanpa tersipu sedikitpun. Kata-kata ini membuat marah dekan sampai tertawa. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia berkata. Saya, Sueyifan, tidak pernah salah menilai orang seumur hidup ini. Tapi sekarang saya sudah tua. Aku sebenarnya salah menilaimu. Saya sebenarnya berharap Anda menjadi pahlawan seperti Siaguhong, memimpin Aldeville Starfield ke jalur yang benar. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Siaguhong, apakah Anda berbicara tentang kakak laki-laki Siaguhong, raja dari bangsa Siagung, tanya Longchen buru-buru, terkejut. Terima kasih. Terima kasih.